Kasus Laka Lanta sering terjadi di Pulau Jalan Hos Cokro Aminoto Ponorogo. Menyikapi hal itu, Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo meminta pemerintah daerah membongkar taman di tengah jalan tersebut. Selain itu, pulau tersebut juga membuat jalan menjadi sempit hingga arus lalu lintas di area itu semakin padat kendaraan. Seperti inilah kondisi Pulau Jalan di area pedestrian Hos Cokro Aminoto Kabupaten Ponorogo. Badan pulau rusak setelah beberapa waktu lalu ditabrak kendaraan roda empat dan menyebabkan pengendara mengalami luka-luka. Seringnya terjadi kecelakaan di area tersebut membuat Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo angkat bicara. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Ponorogo, Ibda Bagus Ristiono mengatakan, di lokasi tersebut sudah empat kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Terkait dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pihaknya sebelumnya juga merekomendasikan Pulau Jalan di Bongkar. Memang betul kemarin telah terjadi laka lantas tunggal yang terjadi di Jandokal Minoto yang mengibatkan satu orang luka ringan dan juga satu pendaraan terdampat mengalami kerusakan. Itu semua menjadikan nanti bahan kita untuk dilakukan kajian terkait dengan rekayasa lalu lintas yang khususnya di Jandokal Minoto. Yang jelas di situ sudah beberapa kali terjadi laka lantas. Itu kurang lebih ada seter empat kali selama setelah dijadikan one way atau satu jalur. Itu nanti menjadi bahan kita untuk melaksan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, khususnya baik itu dengan Dinas Perhubungan, dengan Dinas Timuran Hidup ataupun juga Dinas PU. Kedepan kita pun pernah menyampaikan ke pihak Pemerintah Kabupaten agar taman di tengah jalan itu dilaksanakan pembongkaran. Karena memang itu menjadikan salah satu penyebab terjadinya rekan lantas, salah satu penyebab yang lain juga ada. Maka dari itu nanti kita akan melaksanakan duduk bersama dengan inisiasi terkait, terkait pembahasan taman di tengah jalan Jandokal Minoto. Ibda Bagus berharap dengan adanya koordinasi dan kajian ulang pulau jalan tersebut bisa dibongkar demi keselamatan pengendara. Selain itu, masalah pulau jalan ini juga menjadi atensi polda jatim. Ega, Patria, JTV, Ponorogo Selamat menikmati. Terima kasih.